Oke, masih tentang persamaan diferensial linear order 2. Kita tinjau, masih, ya double aksen ditambah A1. Ya aksen ditambah A2 sama dengan O. Masih persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Oke, nah misalnya ya, misalnya. Nah, dari persamaan diferensial ini, kita punya persamaan karakteristiknya. Bentuknya seperti ini. Kan harusnya, harusnya persamaan karakteristiknya kan, ini R kuadrat ditambah A1. Jadi, R ditambah A2 sama dengan 0. Nah, ternyata ketika difaktorkan, ini jadinya R ditambah B misalkan. R ditambah B kuadrat sama dengan 0. Atau R min B kuadrat sama dengan 0, seperti ini. Ya, oke. Kan mungkin kan, ketika kita punya apa? Sebuah persamaan kuadrat, dia punya akar yang gembar. Jadi, akarnya cuma B saja. Nah, berarti menurut apa yang kita bahas pada video sebelumnya, kita tahu bahwa jadi, Y sama dengan E pangkat BX, solusi. Oke. Nah, di sini kita cuma punya satu buah akar, yaitu R sama dengan B saja. Jadi, kalau kita daftarkan kedua-duanya, Y1 sama dengan ini, dan Y2 sama dengan ini, kita tidak betul-betul mempunyai dua solusi yang fundamental. Kenapa? Karena solusi yang ini adalah kelipatan dari solusi yang satunya. Jadi, ternyata, apa yang kita lakukan di sini itu cuma mendapatkan satu buah solusi saja, yaitu E pangkat BX. Padahal, secara teoretis, dengan pengetahuan yang lebih lanjut, kita tahu bahwa harusnya ada dua buah solusi yang fundamental. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan satu solusinya yang lain? Satu buah solusi yang lain? Ya. Gimana coba? Ya, kembali lagi. Kita mencoba-coba dengan cara menebak-nebak. Kita menebak kira-kira apa solusi yang satunya lagi. Kalau kita menebak dengan benar, dan ternyata si satu solusinya yang lain itu bukan kelipatan dari ini, yaudah, berarti kita sudah punya dua solusi yang, bukan kelipatan satu sama lain, berarti mereka adalah dua solusi yang fundamental, akibatnya semua solusi yang lain bisa didapatkan dari kedua solusi fundamental ini. Dan kita nggak perlu mencoba-coba mencari solusi yang lainnya. Sudah dijamin bahwa kita sudah mendaftarkan semuanya. ya, oke. Agar ini sama dengan ini, ini kan kalau difaktorkan, kalau dibongkar, ini apa? R kuadrat dikurang 2BR ditambah B kuadrat. Sama dengan 0, ya, berarti ini akan sama dengan ini tuh ketika A1-nya sama dengan minus 2B, dan A2-nya sama dengan B kuadrat. Ya, oke, itu yang akan kita perlu kita ingat. Oke, jadi, kita ingin menebak solusi yang lain selain si E pangkat BX ini. Ya, kira-kira apa? Nah, apa? Panduannya tetap kepada kita menginginkan bahwa ketika si tebakan ini kita turunkan sekali atau dua kali, bentuknya tidak berubah begitu banyak, ya. Nah, tebakan yang akan kita buat ini bukan tebakan original saya, karena saya sudah tahu terlebih dulu, karena sudah pernah belajar ini. Nah, katanya, coba periksa fungsi ini, X dikali E pangkat BX. Ya, betul nggak dia akan memenuhi ini? Oke, kita coba ya tebakan yang ini. Jadi, kalau kita mencoba menggunakan ini, berarti I aksennya apa? Kita turunkan sekali, jadinya apa? Turunkan sekali, kita harus menggunakan aturan perkalian. Ini kayaknya terlalu tinggi, nanti nggak terbaca di videonya. Jadi, I aksen sama dengan E pangkat BX ditambah X-nya tetap, kemudian kita turunkan yang kedua. BX EBX Turunkan dua kali, ini jadi BEBX yang sebelah sini BEBX ditambah B kuadrat X EBX Oke, coba Anda pause dulu videonya dan cek turunannya, jangan-jangan saya salah turunin. Ada baiknya Anda terlibat secara aktif, jangan hanya menonton saja, terutama untuk hal-hal yang kecil seperti ini. Nanti akan melatih otot dari otak Anda. Jadi, ketika Anda ingin melakukannya lagi, Anda masih ingat karena pernah melakukan hal ini. Oke, ini disederhanakan jadi 2B E pangkat BX ditambah B kuadrat X E pangkat BX. Oke, nah sekarang, ini tadi, si A satunya ini sama dengan minus 2B, A duanya adalah B kuadrat. Jadi, kita akan coba lakukan apa, yang ini, Y double aksen ditambah A satu Y aksen ditambah A dua nilainya berapa? Coba, ini Y double aksennya adalah ini, 2B EBX ditambah B kuadrat X EBX ditambah A satu Y aksen A satu EBX ditambah BX EBX ditambah dengan oh ini maaf, ini harusnya ada A dua Y-nya ya A dua Y sama dengan 0 ditambah A dua dikali X EBX oke, oke kita kumpulkan yang tidak mengandung X yang ini yang ini itu aja ya sama dengan 2B ditambah A satu EBX kemudian yang mengandung X EBX B kuadrat ditambah A satu B ditambah A dua X EBX oke nah tadi agar ini bisa difaktorkan jadi seperti ini haruslah A satunya sama dengan minus 2B jadi karena A satunya minus 2B ini jadi 0 0 ditambah kemudian si B kuadratnya harus sama dengan A dua ya oke tambah B kuadrat tadi B satu tadi A satunya itu adalah apa A satunya adalah minus 2B jadi ini jadi minus 2B kuadrat karena A satunya minus 2B kemudian A duanya A duanya adalah B kuadrat dan ini juga sama dengan 0 juga nah artinya apa artinya ketika kita mencoba mensubstitusikan Y sama dengan ini ternyata dia merupakan solusi juga jadi kalau kita punya persamaan karakteristik yang akarnya kembar salah satu solusi fundamentalnya adalah E pangkat BX solusi fundamental yang lainnya adalah si solusi ini tinggal dikalikan dengan X saja karena barusan kita cek bahwa memang benar kalau dikalikan X dia masih merupakan solusi ya oke jadi seperti itu ya mungkin kita perlu tuliskan kesimpulannya jika jika persamaan karakteristiknya punya akar kembar B R sama dengan B katakanlah oke maka solusi fundamentalnya adalah yang satu ini dan yang kedua adalah ini akibatnya solusi umumnya maka solusi umumnya adalah Y sama dengan kelipatan dari solusi fundamental yang ini C1E pangkat BX ditambah kelipatan dari solusi fundamental yang ini ya seperti itu oke mudah kan dan seperti tadi karena kita sudah punya tadi dua solusi fundamental dan secara teoritis persamaan diferensial order 2 hanya mungkin punya dua solusi fundamental kita tidak perlu nebak fungsi yang lainnya yang memenuhi persamaan diferensial ini karena dijamin bahwa ini sudah meng-cover meliputi semua kemungkinan solusi dari persamaan diferensial yang persamaan karakteristiknya punya akar kembar oke kita lihat contoh konkret oke contohnya tentukan solusi umum dari persamaan diferensial y double aksen ditambah 6 y aksen ditambah 9 y sama dengan 0 ya oke kita jawab persamaan karakteristiknya apa r kuadrat ditambah 6 r ditambah 9 sama dengan 0 kita faktorkan r ditambah 3 kuadrat sama dengan 0 ternyata dia cuma punya satu akar atau istilah lainnya dia punya akar kembar ya ini minus 3 berarti solusi umumnya yang pertama solusi fundamentalnya adalah e pangkat ini min 3x yang kedua solusi fundamentalnya adalah yang ini dikalikan dengan x x e pangkat min 3x nah agar kita punya solusi umum maka kita kalikan yang ini dengan skalar yang ini dengan skalar yang lain jadi ini solusi umumnya ya mudah bukan tidak sama sekali tidak sulit oke begitu saja dulu masih ada satu situasi yang lain ketika akar persamaan karakteristiknya punya sifat tertentu ya jadi jangan kemana-mana dulu anda tetap saksikan video berikutnya ya oke selamat menikmati